Intro Sempat dihujat lepas masker, Raffi Ahmad ternyata pesta di hal basket. Dikutip dari suara.com, Raffi Ahmad dan kawan-kawan, tak terbukti melanggar protokol kesehatan saat berpesta tanpa masker di kediaman bos KFC Ricardo Gelahel beberapa waktu lalu. Sebab ke-18 orang yang merupakan selebriti dan orang-orang berpengaruh itu berpesta di hal basket, berkapasitas 300 orang. Acara tersebut memang dilakukan sudah dicek langsung oleh penyidik maupun set gas COVID-19. Dilakukan di hal basket luasnya sekitar 30x20 meter, ungkat kabit di Humas Polda Metro Jaya. Ya memang, situan rumah Ricardo Gelahel setiap tahun merayakan acara ulang tahun sebelum adanya COVID-19 ini bisa memuat 300 orang. Tapi karena masih pandemi, tidak dilakukan hal tersebut lanjutnya. Acara itu juga disebut spontan dilakukan pemilik rumah. Nah, kebetulan hunian itu cukup luas, dengan luas 4.000 meter persegi. Lebih lanjut, para tamu yang merupakan Raffi Ahmad, Nagita Slovina, Anya Geraldine, Gading Martin, dan lainnya, sudah melakukan cek kesehatan sesuai protokol COVID-19. Mereka juga sudah dinyatakan negatif, dengan dibuktikan hasil swab antigen yang dilakukan di rumah tersebut. Acara tersebut memang spontanitas dihadiri sekitar 18 orang dari keterangan saksi yang ada. Yang datang tanpa undangan, mereka spontanitas menghadiri kediaman saudara GR. Juga ke sana yang dilakukan protokol kesehatan, semua bukti-buktinya ada. Jelas Yusri. Peran saksi yang ada sudah semua, sudah dilakukan tes suhu dan juga dilakukan swab antigen dari ke-18 orang tersebut. Semuanya negatif hasilnya, samunya. Oleh karena itu, kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini ditutup. Karena tidak cukup bukti, apalagi acara tersebut bersifat privat. Termasuk peraturan daerah juga, peraturan Kementerian Kesehatan tidak terpenuhi, karena memang sifatnya acara privasi dari 18 orang dilakukan dengan protokol kesehatan baik, dengan melakukan tes suhu kemudian swab antigen BBR-nya. Atas hasil penyelidikan tersebut, kasus Rafi Ahmad dihentikan penyelidikan. Sebab, juridis yang ada di dalam Pasal 93 Junco Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Termasuk peraturan daerah juga, peraturan Kementerian Kesehatan tidak terpenuhi. Seperti di Katawi, Rafi Ahmad diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri pesta ulang tahun Bos KFC. Di acara tersebut, Rafi Ahmad kedapatan melepas masker, dan tidak menjaga jarak dengan para tamu lainnya. Padahal, dia baru saja disuntik vaksin pagi harinya bersama Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Pesta itu digelar di rumah pribadi Ricardo Gelail di Jalan Prapanca. Perilaku Rafi Ahmad itu pun akhirnya menuai banyak komentar miring dari masyarakat, khususnya warganet yang menyayangkan ulah Rafi Ahmad, yang membuat kerumunan tanpa protokol kesehatan. Padahal, Rafi Ahmad baru saja menjalani vaksinasi COVID-19 bersama Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka.